Nah oke, sekarang ini kita lagi di jalan tol, mau menujunya ke rumah Bang Arief Muhammad Nah ini tapak dari dalam ketika siang hari, kristal line 40% ya kaca depannya ya Ini yang kristal line 60% dari dalam hari Nah nanti kita bakal masangin mobilnya Bang Arief Muhammad Jimny nya pakai full kristal line yang kodenya 70% itu kegelapannya 20% atau clear Nah ini tampak depan kristal line 40% dan samping kanan kiri belakang kristal line 60% kayak gini Oke, nanti gimana jadinya mobilnya Bang Arief Muhammad, progresnya juga gimana Nonton terus ya, jangan sampai di skip-skip Oke, sekarang kita udah ada di rumah Bang Arief Kita mau ganti kaca filmnya, ini mau dibongkar kaca film yang lamanya Tapi sebelum itu, gue mau kasih lihat dulu looks mobil ini dengan kaca film yang sebelumnya Yang masih gelap Nah ini depannya pakai yang kegelapan 20% reflektif Kemudian samping-sampingnya ini pakai kegelapan 60% semua nih Gitu Ini ya, warna hitam Ini belakang juga 60% Sampingnya juga 60% nih Gitu Nah ini kita bakal ganti clear semua Kita lihat dulu tampak dalamnya, kegelapannya seperti apa Nah ini kelihatan ya Sekarang kita, ini mobilnya masih bersih banget nih Kita kasih lihat proses pemasangan dan looksnya gimana setelah sudah diganti Jadi pakai Crystal Line yang 70% yang clear 20% Nah ini terakhir, kita lihat Seperti ini ya mobilnya ya Oke, sekarang kita mau pasang Mau bongkar kaca film depannya yang lama Nah ini Bang Arief itu pakai sejenis phone holder Tapi buat dia punya radio, antena Nah ini kita bongkar dulu Kita bongkar Pelan-pelan supaya nggak rusak Seperti ini Itu ngerekat banget ya Nah setelah ganti pasang Setelah ganti kaca film Itu juga nggak boleh dipasang dulu Lebih kurang seminggu Karena kan itu sistemnya vakum Sedangkan lem kaca film yang barunya kan belum merekat Nanti takutnya lemnya ketarik kayak gini Oke ditungguin aja guys Nah ini kebetulan Bang Arief Di kaca belakangnya Pakai kamera belakang Buat kerekam video Nanti ini kameranya kita copot dulu Baru kita bongkar kaca filmnya Nanti ini kemudian baru boleh dipasang lagi Setelah sekitar 5 hari sampai 7 hari Setelah pemasangan kaca filmnya Kenapa? Karena kan ini pakai lem merekat Takutnya kaca film yang barunya Nanti lemnya belum kering banget Dia geser Jadi ini kita copotin dulu Nah ini lem nanti tinggal kita tarik Nah ini bongkarnya juga perlu teknik Supaya devogernya aman Terima kasih telah menonton! Kameranya utuh Nih Bang Omen Nanti kita pasangin lagi bang Ini kan cuma lem doang Ntar kita tempelin lagi Bias betul Gila di dalam rumahnya mobilnya Ini keren banget Kayaknya ini Keren banget ya Nah ini dia nih Dari luar lemnya seperti ini Ini dia Lagi proses Dibongkar dulu kaca filmnya semuanya Ini sekarang kaca samping-sampingnya Sudah selesai kita bongkar Sudah kita bersihkan Nih lihat nih Sudah bening banget ya Nah ini proses dibersihkannya tuh Ini sekarang lagi mau ngemal nih Ngemal kaca film Yang barunya 3M Crystalline 70 ke gelapan 20% Nah Buat temen-temen juga Yang jauh Dari Daerah Jakarta Barat Tanggerang Kebetulan Kita ada 3 cabang Yaitu Ada di 3M Autofilm Underscore Luminer Untuk Instagramnya Ada di Jalan Panjang Kebonjerup Arteri Kedoya Kemudian juga ada di Green Lake City Yaitu Kalatin 3M Autorace Dealer Nah itu nanti Kalau kalian kesana Ke Kalatin Yang ada di Green Lake Bakal ketemu sama gue Nah Apalagi kita juga baru buka Minggu lalu belum lama Ada di Jakarta Timur Tepatnya di Duren Sawit Yaitu namanya 3M Autofilm Draco Dicatat ya Jadi tenang aja semuanya Buat yang mau home service Semua daerah kebagian Bisa kita cakup Tangerang Jakarta Bekasi Depok Semua Jabodetabek Bisa kita kerjakan Jangan lupa follow Instagramnya Sambil kita nunggu prosesnya Kita lihat-lihat yuk Nah ini dia Nah itu dia Nah itu tuh udah di mall Lagi di mall Dari luar Lihat ya Ditempel gitu aja Masih ada lapisan plastiknya aja Warnanya udah bener-bener bening Nah ini coba Lihat Ini Chris Ini sama-sama 20% Kegelapannya Kira-kira lebih bening yang mana Coba temen-temen Komen di bawah ya Itu ada logo 3M nya juga Nanti kalau Bang Arief Merasa terganggu Bisa kita hapus Gampang kok ngapusnya itu Itu memang didesain Untuk bisa dihapus Jadi gak merusak Dan tidak menghilangkan garan Gak ada beda Sama gak pake kaca film kan Bener-bener bening Oke Ini prosesnya Ini udah terpasang semua Tinggal bagian depan Dan belakang Gak lama lagi sih ini harusnya Paling sekitar 40-1 jam lagi Nah buat temen-temen yang gak tau Pemasangan kaca film itu bisa ditungguin Karena hanya memakan waktu 2-3 jam Tergantung Ngebongkar kaca film yang lamanya Karena masangnya itu cepat Tapi yang lama itu ngebongkar kaca film Yuk Ini sekarang lagi dibongkar Kaca film yang lamanya Tuh liat tuh Bekasi salemnya ya Keliatan kan ya Tuh Pada berkerak semua Harus kita bersihkan Nah ini belakangnya juga udah Udah kelar Dipasang Lagi finishing Biar rapih Nah ini Saya kasih liat ya Hasil pemasangannya ya Mulus No den No bintik No debu Perfect Nah itu Kaca filmnya lagi dibersihkan Bekas lamnya Nanti baru kemudian bisa dipasang yang baru Nah ini kita liat dari luar Nah ini dari dalam Terima kasih telah menonton Oke ini sekarang lagi Bisa dibilang Final process ya Untuk pemasangan kaca depan Abis ini Tinggal langsung ditempel aja Kaca film 3M Crystalline 70 nya yang kegelapan 20% Sekarang lagi dibersihin Terakhir Ini bener-bener harus teliti nih Harus detail Bener-bener bersih Gak boleh main-main Dan ini pun Tuh Pintu semua harus tertutup rapat Supaya ruangan Sorry Supaya Ruangan di dalam mobilnya tuh steril Gak ada debu masuk Bang Bang kalau boleh ditanya jujur Kenapa pilihnya Crystalline bang Sebelumnya udah pernah coba Atau Ini first try Sebelumnya gue pake di BMW 435 Gue suka soalnya warnanya tuh Rada kebiru-biruan gitu Kalau misalnya yang warnanya keijau-ijauan Menurut gue lebih cocok di mobil Eropa Oh Betul Betul Dan ini kan Ini udah Kayak krim gitu ya Aipol larinya Kalau misalnya Larinya keijau Agak mati aja sih kayaknya Jadi mendingan agak biru-biru Bener-bener Sebenernya itu selera sih ya Cuman Pilihan bang Arief memang tepat Karena kalau Kalau mobil Eropa Memang biasa Kacanya tintepnya sudah hijau Kalau Jepang Biasanya seandainya tintep Dia biru Gue tergantung ke mobil sih Beberapa mobil gue Gue pake ini hijau Cuman ini lagi bosan aja Gapapa Cobain bang Oke Sekarang mobilnya bang Arief Muhammad Sudah selesai Terpasang semua Pakai 3M Crystal Line yang 70 Kegelapan 20% Clear Begini jadinya Tuh Udah kece banget Jadi kayak bener-bener Mobil Offroad Sejati ya Nah ini kamera belakangnya Belum kita pasang lagi Karena belum boleh ditempel Selama seminggu Itu colokannya Kita tutup plastik Supaya aman dari Apapun lah Oke ini bagian sampingnya Tuh Bener-bener bagus banget ya Kayaknya pakai kaca film Tampak dalamnya Seperti ini Clear banget ya Ngeliatnya ya Nah ini juga Ada kabel Untuk colok kamera Nggak kita pasang dulu Kita bungkus plastik Supaya bersih Nah ini logo 3M nya Udah kita hilangin Tapi segini Paling tipisnya Tapi oke lah Segini udah nggak mengganggu Gitu Oke Bang Arief Ini mobilnya kan Udah kelar Kita pasang kaca film ya bang ya Iya ini udah kepasang Gue suka banget sih warnanya Sesuai dengan yang gue inginkan Ini yang bikin gue suka Ini coaster lain Walaupun dia cerah Terang dari luar Tapi tetap menolak manasnya Mantap Betul Overall Pemasangannya gimana bang Pemasangannya juga Raffi banget sih Jadi Kalau misalnya kalian mau pasang juga Bisa panggil ke rumah Gue rekomendin Ini mobilnya lagi dibawa keluar Sama bang Omen Kita mau videoin Hasilnya gimana Kalau kena matahari Keliatan tuh ya Tuh Bang Omennya dalam mobilnya Keliatan banget Bang ini dia 3M Crystalline 70 Bagus ya Dia bener-bener Kayak gak pake kaca film Oke nah ini kaca depannya Kita lihat dari bagian dalam Oke ini bagian dalam Spion jelas aman Itu pemasangannya yang Oke guys Thanks for watching Videonya sampai sini aja dulu Thank you guys See you Kalau kalian mau pasang kaca film Dan mau dilayanin sama gue Boleh langsung whatsapp Atau DM Itu semua gue yang balesin Bukan orang lain So Jangan sungkan buat nanya-nanya dulu juga gak apa-apa Langsung DM aja Atau WA atau telepon juga boleh Pasti gue layanin Gak perlu sungkan Ya Bang Omen Ini berhubung Bang Ariefnya lagi sibuk Tadi kan Bang Omen ngeliatin tuh proses pemasangannya ya Gimana Bang pemasangan kita Pemasangannya rapi Terus dia lebih kelipih Beberapa kabel yang ada Di setiap kaca Jadi dia lebih Kayak istilahnya dia nyopotin dulu Bener-bener dia gak main sembarangan Main pasang-pasang Bener jadi aman gak ngerusak Gak ngerusak komponennya Betul komponen yang udah ada di mobil Kita juga gak sembarangan ya Bang Bang Ya bener terus taris juga pas ditari Yang terhadap film yang lama Itu sempat dipersihin dulu Sampai kebenaran kecil semuanya Bener Mantap ya Bang Omen ya Mantap mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax